Bagaimana caranya supaya video shot kita mendapatkan banyak view Oke teman-teman berjumpa kembali dengan saya di channel Biancah Tutorial Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk Membuat atau memberikan suatu trik Bagaimana supaya video shot kita yang kita upload itu Mendapatkan banyak penonton ya atau banyak view Baik teman-teman pertama-tama saya akan menunjukkan Dua channel saya video shot yang juga barusan saya buat Belum begitu lama kita cek dulu hasilnya seperti ini Kita buka aplikasi youtube saya Nah ini juga video shot saya yang belum lama saya buat Mungkin sekitar 3 bulan 4 bulan Seperti ini teman-teman ini video shot yang khusus untuk motivasi-motivasi Ini yang barusan saya upload tadi pagi ada 255 penonton Kemudian ada yang 371 penonton Kegagalan dalam hal yang biasa Ini ada 1000 penonton Dan subscribernya baru mendapatkan 200 Banyak sekali sebenarnya ini ada yang 1,6000 Kemudian 538 kali ditonton 51 Hanya 2 Untuk ditonton ada 438 Ini video shot yang barusan saya buat Kemudian kita lihat video shot saya yang satunya Juga seperti ini Namanya Bianto Senyum Mendapatkan 29 subscriber ini baru Satu minggu ya Kalau tidak salah teman-teman ada 15 video Ini yang menonton sudah 5,1 ribu 2,4 ribu 2,6 ribu 2,3 ribu 809 Dan 1,8 ribu Ini video shot yang baru saya buat Tapi mendapatkan penonton atau view yang banyak Oleh karena itu Bagaimana trik yang harus kita lakukan Supaya video kita mendapatkan penonton yang banyak Yang pertama adalah Kita harus fokus pada satu topik Teman-teman Kalau topiknya itu tentang mancing ya mancing Topiknya tentang vlog ya vlog Topiknya tentang seperti saya motivasi ya motivasi Topiknya tentang lucu-lucuan ya lucu-lucuan Sehingga pembentukan untuk rekomendasi dari youtube itu tidak kacau Ya satu Satu judul Satu tema Satu judul satu channel ya Sama seperti video reguler juga demikian teman-teman ya Kemudian yang kedua Fokus di 15 detik pertama Ya Fokus di 15 detik pertama Usahakan 15 detik pertama Itu Kata-katanya atau pembukanya Memancing penasaran bagi para penonton untuk melihat video kita sampai kuntas Kalau hanya dilihat 1 detik 2 detik Itu akan mengacaukan rekomendasi Dan kemudian Tidak akan mendapatkan rekomendasi dari youtube Begitu dilihat sebentar scroll Lihat sebentar scroll Itu akan merugikan video kita Yang ketiga Membuat judul yang menarik Dan mengandung kata kunci Buatlah judul Yang menarik mungkin Sedemikian rupa Sehingga membuat penonton itu Ingin melihat Ingin berlama-lama di video kita Dan ada Mengandung kata kunci Dari judul itu Ya Yang berikutnya yang keempat Menggunakan musik yang sedang trending Kalau memang teman-teman Menginginkan ada background musik Silakan menggunakan musik yang sudah disediakan oleh Fitur video shot disana Ya Musiknya banyak dan juga Variasinya banyak Sehingga tidak menggunakan musik di luar itu Kemudian Yang keempat Melakukan optimasi Jadi Begitu Padat Isi daripada video itu mempunyai makna Mempunyai makna Yang berikutnya adalah Mengikuti tren Yang sekarang trennya apa Misalkan trennya Kalau Teman-teman Riset Masak misalkan Kita buat Video shot Tentang masak Kemudian trennya mancing Ya kita buat Tentang mancing Mungkin Mancing di Selokan Ternyata ada ikan Atau mancing Di Parit-parit Ternyata banyak ikan besarnya Ya Seperti itu Kemudian Yang terakhir Kita harus tetap Upload rutin Dan berkalah Ya Jadi tetap kita buat Video shot Kemudian kita upload rutin Tapi berkalah Maksudnya demikian Kalau satu hari Kita mampu Satu video Ya tidak apa-apa Setiap hari Satu-satu Atau Tiga hari Sekali Kita Me-upload video Satu Ini tidak masalah Daripada Hari ini Kita upload 30 video 40 video Kemudian Satu minggu ke depan Kita tidak upload Ya Itu yang Akhirnya membuat Channel kita Sulit untuk Direkomendasikan Oke Teman-teman Seperti itu Yang bisa saya Sharingkan Bagaimana Supaya Video Shot kita Itu Mendapatkan Banyak view Memenuhi syarat 10 juta view Dan 1000 subscriber Oke Sampai disini Kita berjumpa Pada tutorial berikutnya Dan Salam Konsisten Untuk youtuber Pemula Pemula Lepas Suat Tunc Lepas gi Lepas Tipus Nah öd Pemula